assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan sebelumnya kita apa namanya sudah mendevelop aktiviti tiket detail yang mana aktiviti tersebut setelah kita klik tombol buy pada aktiviti di pertemuan kemarin akan mengarahkan ke aktiviti check out DVD nah pada hari ini kita akan membangun ya membuat aktiviti check out yang mana untuk tampilannya itu untuk melakukan proses pembelian tiket disini untuk user interface-nya dapat dilihat bahwa terdapat ada informasi untuk tiketnya tersebut terus kita juga bisa membeli tiket minimal satu tiket terus bahkan lebih dari satu juga bisa dengan mengklik tombol button plus atau mengurangi sesuai dengan tiket yang kita inginkan nah pada user interface disini terdapat komponen techview ada yang pertama techview wisata kedua terus lokasi wisatanya terjumlah pembelian tiketnya terus ketentuan tiket terus ada techview untuk apa namanya uang yang kita miliki saat ini uang digital terus ada techview yang menunjukkan total harga dari pembelian tiket yang kita inginkan yang mana total tersebut dia akan mengalihkan mengalihkan harga tiket tersebut dengan jumlah tiket yang akan kita beli dari selain techview kita juga menggunakan imageview yang tujuannya disini untuk yang pertama Oh ada satu imageview ya untuk menunjukkan bahwa atau memberikan peringatan bahwa uang yang kita miliki tersebut kurang nah imageview ini tujuannya untuk imageview warning jadi memberikan peringatan kepada user bahwa uang yang kita miliki itu kurang dia akan muncul ketika eh misalnya kita membeli lebih dari satu gitu kan terus dibandingkan antara total harga kita dengan uang yang kita miliki nah dengan ketentuan imageview ini muncul jikalau apa namanya jikalau uang yang kita miliki itu lebih kecil dari total harga yang akan kita gunakan untuk membeli tiket terus disini juga kita menggunakan komponen button yang mana untuk yang pertama button plus yang berfungsi untuk menambahkan jumlah tiket yang akan kita beli terus disini ada button minus tujuannya itu untuk men-setting atau mengurangi total tiket yang akan kita beli sesuai dengan keinginan kita terus ada button pay now disini untuk menunjukkan bahwa kita sudah mengatur jumlah tiket yang akan kita beli terus kita sudah setuju bahwa tiket yang akan kita beli tersebut dan juga uang yang kita miliki yang kita kita miliki itu mencukupi sehingga kita dapat memberikan atau membel melakukan proses pembayaran tiket tersebut ada pun ini dari komponen ketiga komponen tersebut kita daftarkan registrasikan di activity yang mana ada button textview sama imageview nah disini ada button view sama imageview nah ada pun button disini ada tiga gitu kan ada pun penamaannya boleh mengikuti ini ataupun untuk penamaannya bisa kita sesuai dengan keinginan kita masing-masing dengan syarat kalian mengetahui oh I apa nama identitas ini menunjukkan bahwa untuk button A atau button B seperti itu terus ada tagview yang mana ada tagview tersebut komponennya ada sekitar 6 tagview yang akan kita gunakan kita registrasikan disini yang akan kita fungsikan bahwa apa namanya komponen tersebut bersifat dinamis terus ada integer yang mana kita atur bahwa secara normal untuk jumlah tiket kita atur jadi set satu karena kenapa satu karena kita dikarenakan apa namanya karena karena kita sebagai developer menginginkan bahwa user tersebut dan juga meyakini bahwa si user tersebut ingin memberi tiket yang dipilihnya otomatis kita atau disini untuk jumlah standarnya satu anda pun untuk penambahannya bisa menggunakan button plus ataupun button minus seperti itu terus ini ada my balance ini untuk apa namanya uang yang uang minimum ya jadi sisa uang yang kita miliki itu harus minimumnya itu nol kalau minus kan otomatis kalau kita tidak membatasi my balance disini nol maka untuk apa namanya uang yang kita miliki itu bisa jadi minus sehingga kita bisa sehingga kita dikenakan charge ataupun proses hutang dengan aplikasi ini nah disini kita atur bahwa untuk batas minimum untuk uang yang uang sisa kita adalah nol terus value total harga 0 to selli harga tiket nol terus ada notice uang nah disini menunjukkan image view nya ya ID terus ada integer sisa balance sisa balance nya nol terus database reference kita menggunakan ada empat reference nanti akan kita lihat bahwa penggunaan dari referensi masing-masing terus ada username key kita setting jadi username key terus username key yang kedua kita setting nol terus username key nya juga nol terus ada date wisata nol time wisata nol menunjukkan bahwa untuk kondisi normal ya akan berisi kosong seperti terus ada integer untuk nomor transaksi setiap transaksi itu akan mempunyai identitas ataupun kode unik yang dimiliki jadi setiap transaksi itu mempunyai kode unik misalnya kita menggunakan random random.next in terus disini kita panggil untuk fungsi dan gate username lokal yang mana fashion ini menunjukkan bahwa untuk mengambil data ID si user terus ada bundle disini untuk proses pengambilan data yang mana di aktivitas sebelumnya dia menyimpan data jenis tiket nah ini disini kita data tersebut kita ambil sebagai acuan untuk proses pembelian tiket jadi tiket yang dipilih oleh user akan ditampilkan disini kita ambil data tersebut ini seperti biasa ini untuk proses ID nya untuk disamain maksudnya disamain dengan pvd layout nya sampai terbalik kita harus apa namanya kita harus mengetahui oh ini ID nya apa untuk button ini seperti itu ini untuk mengambil data user dari firebase disini terdapat beberapa codingan yang pertama untuk teks jumlah tiket kita akan mengambil data dari jumlah tiket tersebut terus button minus disini untuk proses jadi secara default kita atur untuk button minus nya 0 karena jika tadi kan untuk minimum pembelian tiket itu 1 gitu kan kalau kita secara default nya kita aktifkan untuk button minus nya otomatis 0 sehingga aplikasi ini tidak mengizinkan atau apa namanya tidak merekomendasikan user untuk membeli nah itu sistem seperti itu jangan sampai kita buat maka dari itu kita harus menambahkan codingan untuk secara normal yaitu bahwa button minus nya ini kita matikan terlebih dahulu ada pun yang kita gunakan di codingannya kita gunakan animasi terus alpanya 0 terus set durasi nya 3 detik terus disini ada set enable disini untuk mematikan eh apa namanya function dari button minus nya terus notice uang nya kita sembunyikan terlebih dahulu dan untuk image view nya karena secara default eh eh apa namanya kita simpan terlebih dahulu untuk image view tersebut terus kita mau mengambil data user dari firebase nah disini kita mau mengambil data user yang mana ya di dalam filebase tersebut terdapat child user nah disini kita akan mengambil data user yaitu user balance dan juga eh untuk eh apa namanya untuk mata uang nya kita bisa mengatur disini eh untuk yang studi kasus yang saya pakai yaitu dollar US dollar terus selanjutnya kita setelah kita mengatur untuk kondisi normal dari beberapa button dari eh image view tersebut kita sembunyikan terlebih dahulu nah disini selanjutnya kita akan mengambil data wisata jadi data yang kita ambil itu tadi kita sudah mengambil data user user yang mana yang kita ambil itu adalah eh uang yang dimiliki oleh si user tersebut terus disini yang kedua kita eh akan mengambil data di child wisata yang mana di dalam wisata tersebut kita akan mau mengambil data nama wisata lokasi ketentuan date wisata sama time wisata terus harga tiket yang tersebut kita mengambil dari child wisata nah terus disini ada proses eh perkalian antara harga tiket dengan jumlah tiket yang kita yang apa namanya yang user eh beli yang user inginkan mau beli berapa jumlah tiketnya terus disini akan di tag view total harga akan menampilkan eh perkalian tersebut sehingga harga total yang harus eh pengisi user itu bayar akan tertera di dalam aplikasi tersebut terus disini untuk fungsi button plus nah yang mana pada kondisi normal antara button minus dengan button plus yang tampil terlebih dahulu adalah button plus gitu kan nah terus button plus juga akan kita sembunyikan jikalau uang yang yang dimiliki si user itu lebih kecil dari total harga sehingga eh si user tidak bisa menambahkan jumlah tiketnya lagi maka dari itu kita matikan terlebih dahulu dan juga kita menampilkan eh button warning ataupun eh apa namanya peringatan bahwa si user tersebut tidak bisa kita membeli eh tiket dalam jumlah segitu dikarenakan uang yang dimilikinya sangat kurang ya lebih kurang lebih kecil dari total harga yang dimiliki untuk kodingannya disini terus ini ada kodingan warna bahwa disini untuk text my balance ini menunjukkan bahwa eh text colornya itu akan berubah menjadi warna yang kita set disini ya itu jadi pada saat eh apa namanya disini kan ada jumlah tiket otomatis pada saat kita mengklik button minus jumlah tiketnya akan menambah satu 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 awalnya satu menjadi dua tiga empat lima terus disini kondisi untuk jika eh jumlah tiketnya itu lebih dari satu maka button minusnya akan kita tampilkan nah ini kondisinya terus ini untuk perhitungan ya perhitungan eh apa namanya dari total harga harga tiket dikalikan dengan jumlah tiket terus eh jika ini untuk kondisi bahwa jika total harga yang eh harga tiket yang dipilih oleh si user itu lebih besar dari uang yang dimiliki otomatis kita akan mau menampilkan button by tiket ya yang mana apa namanya button by tiketnya kita atur set false ya terus kita memunculkan untuk peringatan notice uangnya kita kita tampilkan bahwa email buttonnya sebagai peringatan bahwa uangnya itu tidak mencukupi nah terus disini ada text my balance text untuk uangnya nah text view untuk eh sisa yang uang yang dimiliki itu akan kita ubah menjadi warna merah seperti ini ini untuk pada warnanya terus disini untuk button minus kita setting juga tadi kan button plus udah sekarang button minus jadi button minus ini akan disembunyikan kembali jika jumlah tiketnya itu kurang dari 2 terus eh akan disembunyikan akan ditampilkan eh button minus tersebut oh ini eh apa namanya ini hampir sama dengan fungsi button minus button plus yang sebelumnya yang mana disini untuk ini kebalikan dari button plus gitu kan jika total harganya lebih kecil dari my balance otomatis nanti uangnya kita sembunyikan gitu kan terus eh set by tiketnya kita aktifkan untuk button untuk pembelian tiket pembayaran tiket akan kita aktifkan terus untuk eh pewarnaan dari sisa uang yang dimiliki oleh si user itu kita atau menjadi warna yang demikian tersis ini juga ada fungsi button by tiket untuk menyimpan data user ke dalam tabel baru jadi pada saat proses penekan button by tiket ini untuk fungsi fungsi dari button by yang mana dia akan membuat tabel baru yang namanya my tiket disini yang mana terdapat data user user name key new kita simpan di dalam nama wisata terus juga ada nombor transaksi jadi nombor transaksi ini diambil secara random jadi untuk user name key jadi di dalam my tiket ini ada nama user terus di dalam nama user tersebut ada nama user plus nombor transaksi kan otomatis setiap user itu mempunyai transaksi yang berbeda gitu kan oke disini untuk referensi untuk penyimpanan datanya ada ID tiket nama wisata lokasi ketentuan jemaat tiket dan wisata sama date time wisata terus ini untuk intent go to sekses tiket bahwa jika proses pembelian sudah selesai akan diarahkan ke pemberitahuan bahwa pembelian tiket berhasil yang mana aktivitinya success by tiket activity terus disini ada ada perubahan data yang mana setelah proses pembeliannya itu selesai otomatis uang yang dimiliki oleh user itu akan berkurang otomatis kita akan set data balance nya di tabel user yang mana kita kita ada rumus disini ada ditambahkan untuk sisa balance sama dengan my balance dikurangi value total harga yang mana akan nantinya akan berubah sesuai dengan sisa dari uang yang dimiliki oleh user setelah proses pembelian tiketnya nah disini untuk untuk fungsi username lokal yang mana fungsi ini digunakan untuk menangkap ID user yang login dan juga kita akan menyimpan nama user tersebut ke dalam dalam proses pembelian tiket oke oke untuk hari ini penjelasan activity cukup sekian silahkan kalian coba jika ada penemuan yang kesulitan boleh jawab dari saya boleh jawab dari saya nah kita diskusi nantinya ada pun untuk selanjutnya di pertemuan kemarin kita sudah melakukan proses pembentukan kelompok yang mana tujuannya itu untuk melakukan untuk persiapan uas karena saya sudah jadi uasnya ini saya kasih waktu satu minggu dari satu bulan dari jadwal uas kalian jadi kalian bikin kelompok terus kalian bikin projectnya terus kalian buat repository github terus kalian undang dari masing-masing kelompok kalian terus jangan lupa undang saya juga terus disitu nanti kalian berbagi tugas misalnya ada beberapa activity yang akan kalian buat disitu kalian di dalam proses pengajaannya silakan kalian tambahkan komen bahwa oh activity ini yang mengerjakannya adalah si A dan juga pada saat proses pengupload ke github nya otomatis mempunyai apa namanya brand ya mempunyai brand masing-masing dengan nama sendiri misalnya si A mengupload dari hasil kerjaannya menggunakan akun dia sendiri gitu kan dengan akun si A gak boleh menggunakan akun yang naik karena nantinya akan apa namanya akan diketahui bahwa oh si A menggunakan akun ini untuk diberikan untuk mengupload dari untuk brand itu menurut brand tersebut sebagai bukti bahwa kalian mengerjakan kuasnya kalau kalian tidak seperti itu itu nanti saya akan apa namanya beranggapan bahwa yang gak ada brand nya dengan nama kalian saya anggap tidak mengerjakan was seperti itu oke untuk pertemuan hari ini silahkan kalian praktekkan hadapan untuk video tutorialnya nanti insyaallah pada hari selasa siang ya insyaallah akan saya upload silahkan kalian tunggu dan juga kalian simak untuk proses developing check part activity sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam muda luar